Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk custom room yang akan saya bahas kali ini masih base MIUI 14, dan seperti biasa di sini kita langsung saja lihat pada bagian tentang ponselnya. Oke, jadi untuk MIUI yang saya gunakan di sini adalah MIUI Go Plus versi 14.0.1.0. Dan ini adalah versi terbaru dari MIUI Go Plus untuk saat ini. Kemudian untuk versi Android-nya di sini sudah pasti menggunakan Android 13.0. Dan untuk page keamanan Android juga di sini sudah yang terbaru di bulan Januari 2023. Lalu pada bagian kernel sudah pasti saya ganti pakai kernel Kangruk R31ST. Karena untuk kernel bawaannya itu masih menggunakan kernel dari Perk. Nah, untuk MIUI Go Plus ini entah kenapa setelah saya ganti kernel ada masalah di beberapa tampilan. Dan untuk masalah ini juga saya sudah place DTBO ya, agar tidak terjadi masalah. Tapi hasilnya tetap sama. Untuk masalahnya ini sih di beberapa tampilan jadi mengecil ya. Contohnya pada bagian layar kunci di sini untuk tampilan pada bagian pola ini jadi kecil seperti ini. Yang sebelumnya ini tampilannya besar. Kemudian untuk tampilan pada bar status ya untuk tampilan ini bentar. Nah, tampilan ini jadi mengecil. Terus untuk tampilan pada bagian ini juga jadi kecil seperti ini. Lalu untuk tampilan icon juga di sini ukurannya jadi kecil seperti ini. Serta untuk jarak-jaraknya ini jadi agak renggang setelah saya mengganti kernel. Terus tampilan ketika landscape-nya juga di sini jadi mengecil seperti ini untuk tampilan notifikasi dan tampilan pada bagian bar statusnya ini. Ya, jadi seperti itu ya setelah saya ganti kernel di room ini ada beberapa masalah di bagian tampilan yang jadi mengecil. Dan untuk masalah tampilan ini ya setelah saya coba juga ubah pada DPI. Nah, untuk DPI ini juga sudah saya coba ubah-ubah dan di sini saya akan coba ubah pada bagian DPI ini. Untuk DPI biasanya saya menggunakan angka D420 ya dan kita akan coba. Nah, untuk ukuran DPI juga di sini saat saya ubah tidak ngaruh ya. Untuk tampilan malah jadi nge-zoom seperti ini. Padahal di sini sudah saya install DTBO tapi masalahnya tetap masih mengalami masalah yang seperti ini. Nah, dan di sini saya akan coba set lagi DPI-nya ke angka 500. Oke, setelah saya coba ubah DPI ke angka 500 tapi untuk DPI-nya ini berada di angka 362. Nah, kenapa ya ini masalahnya seperti ini dan mungkin nanti saya akan coba lagi ganti kernel ke default-nya karena saya sudah membackupnya di TWRP. Oke, jadi itu ya beberapa masalah yang terjadi di ROM ini setelah saya ganti kernel. Dan di sini mungkin saya akan langsung saja lanjut pada bagian bug yang saya temukan di ROM ini. Untuk bagian yang pertama di ROM ini nggak bisa login akun Google. Jadi bagi kalian yang ingin login akun Google dengan verifikasi dua langkah melalui SMS di ROM ini nggak bisa menerima SMS. Nah, untuk masalah ini juga jadi berpengaruh ke verifikasi dua langkah di akun Google. Karena nggak bisa menerima SMS ke HP-nya ini dan nggak bisa login akun Google. Jadi solusinya untuk masalah ini kita tinggal pindahkan aja SIM card yang digunakan untuk verifikasi dua langkah akun Google ke HP yang lain. Terus untuk bug yang selanjutnya di Go Plus ini sudah pasti pada bagian refresh rate yang nggak bisa 90Hz. Ya, di sini saya set ke 90Hz dan biasa balik lagi ke 120Hz. Ya, jadi untuk bug itu saja yang saya temukan di ROM MIUI 14 Go Plus terbaru ini. Kemudian untuk kamera bawaan di MIUI Go Plus ini tidak menggunakan kamera Leica Mode. Jadi ini masih menggunakan kamera khas bawaan Poco. Dan ini masih sama seperti MIUI Cloud 5 yang pernah saya bahas sebelumnya. Dan untuk fungsi kamera ini pun nggak ada masalah ya. Jadi untuk fitur-fiturnya ini masih default dan untuk perekaman video juga masih 4K di 30fps untuk perekaman tertingginya. Dan untuk yang lainnya, untuk MIUI Go Plus ini ada tambahan lagi di bagian widget ya. Karena untuk bagian widgetnya ini sudah ada tambahan yang gambar dogi seperti ini. Nggak tahu untuk di MIUI Cloud 5 kemarin ada tambahan widget seperti ini atau tidak karena saya lupa cek di bagian widgetnya. Nah, dan satu lagi untuk MIUI Go Plus ini setelah saya ganti kernel ada masalah pada bagian widget. Jadi di sini nggak bisa ubah widget ya. Karena sebelumnya itu ketika saya mau ganti widget kan sebelum ganti kernel bisa dengan cara seperti ini. Tapi di sini setelah ganti kernel, nggak bisa ganti widget seperti ini. Ditekan pun nggak bisa ya kayaknya. Bentar saya coba. Ya, nggak bisa. Dan di sini jadi nggak bisa ganti widget untuk MIUI Go Plus ini setelah saya ganti kernel. Lalu untuk fitur yang lainnya di MIUI Go Plus ini mungkin ada fitur tambahan yaitu meskipun ini adalah base-nya MIUI EU bukan portingan tapi ada tambahan AOD. Di sini untuk AOD-nya sudah bisa digunakan ya dan ini pastinya berguna untuk gaya-gayaan aja seperti ini. Ya, jadi untuk AOD-nya ini sudah bisa dipakai. Dan ya hanya seperti ini saja ya masih tampilan yang stock. Dan untuk di bagian tampilan pun di sini masih sama seperti di MIUI Cloud Pipe yang pernah saya bahas sebelumnya. Untuk fiturnya masih sama seperti ini. Cuma di sini sudah ada tambahan ya tadi di mode AOD saja. Ya, jadi itu saja beberapa masalah yang saya temukan di MIUI 14 Go Plus ini. Dan di sini mungkin saya akan coba kembalikan menggunakan kernel bawaan ya karena kemarin saya sudah membackup kernel bawaannya. Jadi kita pastikan dulu ya apakah ada masalah seperti ini setelah kita ubah lagi ke kernel bawaan atau tidak. Jadi seperti biasa di sini kita akan langsung saja masuk lagi ke mode recovery. Oke, di sini saya sudah masuk ke mode Orange Spoke Recovery. Dan di sini saya akan langsung saja restore untuk kernel bawaannya ini. Ya, jadi ini saya sudah backup ya yang paling bawah ini. Tanggal 5 ya. Jadi langsung saja di sini backup. Dan ini cuma bot saja ya. Jadi langsung saja swipe untuk merestore-nya. Oke, langsung saja reboot ke sistem. Ya, di sini HP-nya sudah menyala. Dan di sini bisa kalian lihat ya untuk perubahan pada bagian icon yang tadi setelah saya... Eh, yang tadi yang sebelumnya saya ubah pakai kangruk. Dan di sini saya menggunakan kernel dari PEP. Untuk perubahannya jadi seperti ini. Kemudian untuk tampilan ini juga jadi lebih besar ya. Dan untuk tampilan pada icon sinyal juga di sini jadi besar. Lalu di sini kita lihat dulu ya pada bagian tentang ponselnya. Ya, jadi untuk kernel-nya di sini sudah kembali menggunakan kernel dari PEP. Dan untuk MIUI Go Plus ini juga pada bagian jamnya ini ada background seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Untuk background pada bagian jamnya. Bentar. Nah, untuk background pada bagian ini itu tidak bisa dihilangkan ya. Dan di sini saya kurang suka untuk tampilan jam yang ada background-nya seperti ini. Lalu untuk yang lainnya ya di bagian tampilan pada bar notifikasi. Di sini sudah kembali normal. Untuk tampilan landscape-nya bentar saya coba dulu. Ya, di sini sudah kembali normal seperti ini ya. Dan bisa kalian bedakan tadi antara tampilan yang tidak normal dan yang normal jadi seperti ini. Oke, jadi untuk yang selanjutnya mungkin di sini saya akan langsung saja lanjut pada hasil test benchmark di ROM MIUI 14 Go Plus ini. Ya, jadi yang pertama di sini adalah hasil dari skor Antoto. Untuk skor yang dihasilkan di sini bisa kalian lihat berada di angka 609 ribuan. Dan untuk suhu tertingginya berada di 38,5 derajat saja. Ya, untuk skor yang ini tidak terlalu tinggi sih. Tapi lumayannya sudah bisa mencapai angka di 600 ribuan lebih. Dan di sini untuk hasil dari CPU throttling bisa kalian lihat untuk grafiknya ini cukup bagus karena berada di atas 80% terus. Dan untuk angka maksimalnya berada di angka 214 ribu sedangkan untuk angka minimalnya berada di 186 ribuan saja. Lalu hasil dari tes Geekbench 5 untuk skor single core dan multi core-nya mendapatkan skor yang seperti ini. Lalu pada 3DMark saat saya tes linksuit untuk skor keseluruhannya berada di angka 8278. Ya, ini angkanya cukup tinggi. Dan untuk suhunya di sini stay di 34 sampai 36 derajat Celcius saja. Dan setelah melihat skor benchmark seperti biasa untuk langkah selanjutnya di sini saya akan bahas tentang game. Dan di sini saya sudah mainkan beberapa game seperti game yang pertama yaitu game pada Mobile Legends. Ya, untuk game Mobile Legends ini gameplaynya sudah pasti bisa berjalan terus di settingan grafik rata kanan. Cuma di sini suka ada frame dikit-dikit saja ketika sambil record di game Mobile Legends ini. Tapi itu tidak terlalu mengganggu menurut saya dan itu cuma terasa sedikit saja. Dan untuk yang lainnya selebihnya di game Mobile Legends ini seperti biasa tidak ada keluhan. Kemudian untuk game selanjutnya seperti biasa saya tes Apex Legends di settingan grafik Extreme HD dan frame rate very high. Di game ini bisa berjalan mulus tanpa ada kendala yang begitu mengganggu. Jadi sudah pasti ya untuk bermain game Apex Legends di MIUI Go Plus ini menurut saya sudah cukup rekomendasi. Karena untuk settingan tertingginya pun sudah mendapatkan settingan di Extreme HD dan frame rate very high. Kemudian pada game PUBG. Jadi bagi kalian yang suka bermain game PUBG menurut saya di ROM ini kurang rekomendasi. Soalnya untuk game PUBG ini menurut saya kurang smooth ya. Meskipun di sini saya sudah setting di smooth 90 fps. Paling angka fpsnya itu stay di angka 48-50 fps-an saja. Dan untuk angka fpsnya ini di game PUBG jarang sekali menembus angka di 60 fps. Apalagi jika di ROM ini menggunakan kernel bawaan untuk rock fpsnya itu terasa banget ya. Bahkan sering terjadi fps yang stay di angka 20-an atau 30 fps-an. Dan setelah saya ganti kernel pakai kangrook R31ST untuk fpsnya ini jadi agak mendingan sih. Ya meskipun untuk fpsnya ini cuma bisa stay di angka 48-50 fps-an. Dan untuk game yang terakhir seperti biasa di sini saya coba untuk bermain kart X-Street di versi 0.8.1 dengan settingan grafik rata kanan untuk gameplaynya di sini bisa berjalan sangat mulus. Tapi untuk game kart X-Street ini suka ada renter jalan yang kurang baik. Jadi untuk mobilnya ini suka tenggelam. Lalu untuk penggunaan daya baterai di ROM ini menurut saya cukup awet sih karena baterainya ini bisa bertahan sekitar 7 jam lebih. Dan seperti biasa untuk penggunaan baterai di sini saya gunakan untuk push game Mobile Legends dari baterai yang dimulai itu 100% sampai tersisa sekitar 20%-an. Dan untuk game Mobile Legends di sini saya gunakan kira-kira sekitar 6 jam sampai 5 jam lebih. Lalu untuk yang lainnya seperti ini penggunaan ringan aja dan untuk layar nyalanya itu cuma 4 jam dan untuk sisa baterainya bisa bertahan sekitar 7 jam lebih. Ya jadi seperti ini saja ya untuk pembahasan pada ROM MIUI 14 Goplus ini. Jadi untuk ROM ini menurut saya performanya sih cukup lumayan smooth ya tapi jika dibandingkan dengan MIUI Cloud 5 yang pernah saya bahas sebelumnya saya lebih merekomendasikan MIUI Cloud 5. Apalagi di ROM ini buat bermain game PUBG menurut saya kurang rekomendasi. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukup menyakitkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya saya pamit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.